Intro Pesawat asing masuk tanpa izin tadi adek tembak dengan rudal Star Streak jenis MFS hingga hancur. Pesawat tempur asing mendekati daerah konsentrasi latihan tempur di Dolok Panribuan Kompleks Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu 23 Oktober 2021. Kedatangan pesawat asing tersebut membuat pasukan batalion tim pertempuran Raider 100 PS terkejut. Menyadari kondisi yang mencurigakan, Komandan YTP Raider 100 PS langsung berkoordinasi dengan Satuan Perkuatan dan memerintahkan kepada Komandan Pasukan Terdepan agar waspada serta terus mengamati. Pesawat tersebut kemudian berhasil diidentifikasi milik negara asing, yakni Republik Andara. Pesawat musuh bernama Musang itu semakin dekat dengan kedudukan daerah YTP. Bahkan hasil pengawatan akan menembakkan rudal sehingga Komandan JTP Raider 100 PS segera meminta bantuan tembakan kepada Satuan Pertahanan Udara. Melalui komunikasi radio, Komandan JTP Raider 100 PS meminta Komandan Yonar Hanud 13 PBY untuk melakukan perisai udara terhadap gangguan pesawat musang Republik Andara itu. Rudal Star Streak jenis MMS milik TNAD berhasil melumpukan pesawat asing. Yonar Hanud Rudal 13 PBY segera menyiapkan alat utama sistem persenjataan pertahanan udara dan langsung menembakkan rudal Star Streak jenis MMS. Penampakan drone asing mirip rudal hebakan warga bintang. Rudal canggih milik TNI AD itu meluncur dan mengejar pesawat musang Republik Andara. Hanya dalam sekejap, rudal Star Streak mengekor di belakang pesawat musang Republik Andara. Meski berusaha menghindar dan melarikan diri, namun kecepatan jelajah rudal Star Streak yang begitu dasyat berhasil melumpukan pesawat musang Republik Andara hingga hancur berkeping-keping. Seluruh kejadian tersebut merupakan skenario dalam kegiatan latihan trial tempur YTP R100 PS yang dikutip dari Deus Penat. Selain menggelar latihan yang melibatkan satuan tempur, YTP Rider 100 PS ini juga menggelar latihan yang melibatkan dan satuan bantuan administrasi jajaran Kodam 1 BB. Tambah gagah, Indonesia berhasil tingkatkan 5 pesawat tempur F-16 Falcon TNI AU daya jelajah jadi lebih lama. Kabar membahagiakan kembali hadir dari alut sistem milik negara Indonesia, kali ini TNI AU, berhasil meningkatkan kecanggihan pesawat tempur F-16 Falcon. Rencana peningkatan kecanggihan pesawat tempur ini tepatnya menargetkan 10 pesawat tempur F-16 TNI AU telah bekerja sama dengan pihak Amerika Lockheed Martin dalam rencana besar ini. Dikabarkan sampai sejauh ini, baru 5 pesawat tempur yang berhasil ditingkatkan kecanggihannya terakhir pada Agustus 2021. Diketahui juga rencana peningkatan pesawat tempur F-16 Falcon ini memerlukan waktu yang panjang. Dilansir lingkar ke diri.pikiran rakyat dari zona Jakarta pada kanal Youtube Najwa Sihab, rencana ini dijabarkan langsung oleh Light Call PNB Agus Dwi Arianto, Komandan Skadron Udara 3 Lanut Iswah Judit. Paling signifikan dari proses peningkatan peningkatan pesawat tempur F-16 Falcon ini adalah pada radar, di mana radar ini sudah menggunakan radar versi yang terbaru. Radar ini memiliki kemampuan mendeteksi sasaran udara yang lebih jauh pula. Selain itu, penambahan sirip-sirip kecil pada bagian atas pesawat berfungsi untuk mendeteksi secara elektronik apakah itu pesawat kawan atau pesawat lawan dari jarang jauh. Dilengkapi pula dengan Advanced Targeting Pod digunakan untuk menidentifikasi secara visual target-target yang berada di udara maupun di permukaan. Pesawat ini juga akan dipersenjatai dengan Advanced Medium Rage Air-to-Air Missile di mana missile ini memiliki sensor radar aktif sehingga setelah lepas tidak perlu lagi memantau missile tersebut sampai ke target atau tidak. Pesawat ini pun akan memiliki daya jelajah yang cukup lama berkat penguatan pada bagian frame pesawat-pesawat tempur ini akan memiliki daya jelajah selama 8.000 jam atau dalam kalender waktu sekitar 10 tahun lagi waktu pemakaian. Untuk diketahui perwakilan dari Lockheed Martin dalam rencana ini hanya bertindak sebagai supervisor. Tugas mereka yang melaksanakan review hasil peningkatan pesawat tempur ini yang kemudian akan dilaporkan ke pihak Lockheed Martin Amerika Serikat. Rencana peningkatan pesawat tempur F-16 juga dikabarkan menelan biaya yang lebih murah. Dikatakan lebih murah karena biaya ini jika dibandingkan membeli unit F-16 terbaru memiliki selisih anggaran yang cukup besar. Pesawat tempur F-16 Falcon ini yang sudah selesai diperbarui juga dikabarkan telah dilakukan uji coba. Uji coba tersebut menghasilkan catatan sukses dan baik dari segi peningkatan skill dalam keseluruhan aspek lebih khususnya dalam kemampuan tempur. Alert negara tetangga RI bersiap borong jet tempur siluman. Perlombaan jet tempur siluman di kawasan Asia Tenggara tak terhindari. Setelah Singapura, Vietnam sering disebut sebagai negara yang berminat pada jet tempur siluman yaitu Su-57 bermesin ganda dan Su-75 bermesin tunggal yang baru saja diluncurkan oleh Rusia. Saat ini di ASEAN negara yang sudah pasti punya jet tempur siluman adalah Singapura. Singapura sedang menanti 12 jet tempur siluman yang bisa terbang dan mendarat vertikal yaitu jet F-35 buatan Lockheed Martin Amerika. Sebanyak 4 unit pertama akan tiba pada 2026 sesuai dengan target. Negara tetangga lainnya ada Australia yang menanti pesawat yang sama. Baru-baru ini pihak Rusia juga membocorkan kabar soal salah satu negara di Asia Tenggara yang akan membeli jet tempur siluman baru Su-75 Checkmate. Jet tempur ini memang baru diperkenalkan pekan lalu di Rusia. Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov menyuarakan harapan bahwa pesawat tempur baru ini dapat dicual ke India, Vietnam, dan negara-negara Afrika. Dengan target pembelian dari pelanggan asing setidaknya 300 pesawat Su-75 Checkmate. Borisov menyatakan salah satu pelanggan asing yang tidak disebutkan namanya telah menyatakan minat yang kuat pada jet tempur ini seperti yang dilansir AP-27. Pertama, pesawat akan diorientasikan ke negara Afrika, India, dan Vietnam, kata Yuri. Rusia memang memperkenalkan prototipe pesawat jet tempur siluman baru Su-75 Checkmate termasuk untuk pasar-pasar ekspor. Pembuat pesawat ini Rostek dan Sukhoi mengatakan prototipe akan melakukan penerbangan perdana pada tahun 2023 dan melakukan pengiriman pada 2026 mendatang. Bahkan pada desain baru dapat dikonversi ke versi tanpa pilot dan model dua kursi. Pesawat ini memiliki mesin tunggal yang dirancang lebih kecil dan lebih murah daripada pesawat tempur siluman dua mesin Su-57, terbaru Rusia. Yang dibuat juga oleh Sukhoi Su-75 dapat terbang dengan kecepatan 1,8 hingga 2 kali kecepatan suara dan memiliki jangkauan 3.000 km dengan muatan 7.400 kg. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Mantelruf, mengatakan calon pesawat tempur sedang dikembangkan untuk bersaing dengan pesawat tempur F-35 Lightning II Amerika Serikat dan pesawat tempur baru Cina lainnya. Kita harus bergabung dengan negara lain yang menjual pesawat seperti itu, katanya. Kepala perusahaan Rostek Sergei K. Mezov mengatakan pesawat baru itu diperkirakan harganya 25 hingga 30 juta USD. Ia berharap Angkatan Udara Rusia untuk memesan pesawat tempur terbaru ini. Upaya Rusia memasarkan jet tempur di kawasan Asia Tenggara tak hanya sebatas Sukhoi Su-57. Rusia membuka kesempatan pelanggan asing untuk meminang jet suluman kelas berat yaitu Su-57 saat memasuki produksi masal nanti. Laporan Nasional Interest mengungkapkan Vietnam termasuk yang dianggap tertarik dengan jet tempur siluman Sukhoi Su-57. Kami sedang melakukan negarisasi dengan beberapa negara, tapi melihat permintaan dan minat Asia Tenggara 4 atau 5 negara, kata CEO Rosso Borenexport, Alexander Mikheyev. Selain Vietnam, calon klien potensial lainnya termasuk India, Turki, Al-Jazeera, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sebagai peminat jet Su-57. Terima kasih telah menonton!